Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Onta Channel. Oke teman-teman, kali ini saya mau sharing bagaimana cara melakukan join domain dengan klien Windows 11 dan Active Directory Windows Server 2019. Untuk teman-teman yang belum tahu bagaimana cara install dan konfigurasi Active Directory Windows Server 2019, silakan kalian simak terlebih dahulu video saya berikut ini. Oke teman-teman, kita mulai saja tutorialnya. Untuk Active Directory-nya, disini saya menggunakan Windows Server 2019 dengan nama domain yaitu onta.channel.com Kemudian, untuk IP address yang saya setting di Windows Server 2019 ini, yaitu dengan IP sebagai berikut. Oke teman-teman, selanjutnya, untuk klien, disini saya menggunakan OS Windows 11. Sebelum melakukan join domain, pastikan koneksi antara klien dengan server sudah aman. Nah, disini saya akan tes lebih dahulu koneksinya. Kita buka command prompt. Kita ping IP address dari server Active Directory. Nah, disini IP yang saya gunakan untuk server Active Directory yaitu 192.168.120.130 Nah, jika tampilannya seperti ini, berarti koneksi antara klien dengan server sudah aman. Selanjutnya, silakan kalian buka file explorer. Kemudian, kalian pilih This PC. Setelah itu, kita klik kanan, lalu pilih Show More Option. Kemudian, kita klik Properties. Setelah muncul tampilan sistem, silakan teman-teman pilih Advanced System Setting. Kemudian, kita pilih Computer Name. Setelah itu, kalian pilih Change. Kemudian, untuk Computer Name, disini kalian bisa ganti sesuai nama yang ingin kalian berikan untuk laptop atau komputer kalian. Contohnya, disini saya akan beri nama Windows 11 Min Client. Kemudian, kita pilih Domain. Lalu, untuk Domainnya, ini adalah domain dari Active Directory yang sudah kita buat. Nah, disini untuk Domainnya yaitu saya menggunakan nama ontachannel.com. Jika sudah, kita klik OK. Dan jika muncul keterangan seperti ini, ini berarti tandanya Computer Name yang saya buat namanya terlalu panjang, teman-teman. Melebihi dari 15 karakter. Nah, ini bisa kita ulangi namanya. Contoh, misalkan kita beri nama lebih singkat. Seperti Client Min Win 11. Nah, ini contohnya seperti ini ya, teman-teman. Lalu, kita pilih lagi domain dan kita tulis nama domain yang kita gunakan. Lalu, kita klik OK. Ternyata muncul error lagi, teman-teman. Saya akan cek terlebih dahulu untuk errornya apa. Oke, teman-teman. Di sini setelah saya cek, ternyata itu errornya terkait IP address DNS. Sepertinya saya belum menambahkan IP DNS ke Windows Client. Nah, oke. Ini kita close dulu dan saya akan cek apakah IP DNS sudah disetting di Windows 11. Oke, teman-teman. Di sini saya akan tunjukkan kembali. Ini IP address yang saya setting di Active Directory, di server Active Directory, teman-teman. Nah, ini dia IP-nya. Kemudian, untuk DNS-nya juga sudah tersetting di server Active Directory. Berarti, untuk server tidak ada masalah. Sekarang, kita kembali lagi ke Windows 11. Saya akan cek konfigurasi IP address yang ada di Windows 11. Oke, teman-teman. Ternyata untuk IP DNS-nya memang belum disetting di Windows 11, teman-teman. Jadi, tampilannya seperti ini. Ini akan saya setting terlebih dahulu dengan memasukkan IP address dari server Active Directory. Kemudian, untuk alternatif DNS-nya. Jika teman-teman tidak punya IP-nya, tidak usah diisi juga tidak apa-apa. Oke. Contohnya seperti ini, teman-teman. Jadi, primary atau preferred DNS server-nya, silakan kalian isi dengan IP address dari server Active Directory. Jika sudah, kalian klik OK. Lalu, kita close. Kemudian, ini bisa kita minimize saja. Dan kita ulangi proses join domain di Windows 11. Oke, ini sudah benar. Lalu, kita klik OK saja. Kemudian, kita tunggu. Nah, teman-teman. Jika muncul tampilan seperti ini, berarti error yang tadi saya alami sudah berhasil kita perbaiki. Kemudian, untuk username-nya, kita input username administrator dari Active Directory yang kalian sudah buat. Contohnya di sini, yaitu ontachannel.com. Ini adalah nama domain-nya. Kemudian, backslash administrator. Kemudian, untuk password-nya, silakan kalian input password administrator dari domain atau server domain yang sudah kalian buat. Nah, pastikan ini benar ya, teman-teman. Jika ini tidak benar, kalian input, maka proses join domain-nya akan gagal. Oke, ini kita tunggu saja. Jika muncul seperti ini, berarti proses join domain-nya berhasil, teman-teman. Lalu, ini bisa kalian klik OK. Kemudian, nanti akan ada permintaan restart. Maka, silakan kalian restart laptop atau komputer yang kalian gunakan. Nah, ini untuk klien Windows 11-nya sudah saya restart, teman-teman. Dan ini sudah up kembali. Tampilannya seperti ini, tampilan dari Windows 11. Kemudian, untuk login-nya, kalian pilih other user. Nah, di sini, untuk username-nya, kalian input nama domain komputer yang tadi sudah kalian buat. Contohnya seperti ini, client win11, lalu backslash administrator. Dan kalian input password administrator dari Windows 11 kalian. Oke, ini adalah tampilan dari administrator Windows 11 yang tadi sudah berhasil kita join domain dengan Active Directory. Sekarang, kita lakukan pengecekan. Kita buka file explorer, lalu kalian pilih disk PC. Kemudian, klik kanan, lalu pilih properties. Oke, teman-teman, di sini kalian bisa lihat untuk full device name sudah berubah menjadi client win11.ontachannel.com. Ini tandanya proses join domain-nya sudah berhasil, teman-teman. Lalu, ini saya minimize saja. Kemudian, kita cek lagi untuk memastikan kita buka CMD. Oke, teman-teman, ini kalian buka CMD-nya, lalu silakan kalian ping ke domain pingontachannel.com. Lalu, kalian tekan enter. Dan jika hasilnya seperti ini, berarti proses join domain dan koneksinya antara client dan server juga aman. Lalu, kita pastikan lagi, kita cek di server Active Directory. Kalian buka menunya, yaitu Active Directory User dan Computer. Lalu, kalian buka menu atau folder komputer, teman-teman, dan kalian bisa cek di sini. Ini adalah nama dari atau nama domain dari Windows 11 yang tadi kita join domain. Namanya sudah masuk ke dalam Active Directory, teman-teman. Lalu, kita ping juga dari sisi server. Kita ping ke client min win11.ontachannel.com. Nah, jika tampilannya seperti ini lagi, berarti koneksi antara server ke Windows 11 juga aman, teman-teman. Oke, berarti di sini proses join domain-nya benar-benar berhasil. Oke, teman-teman, sekian tutorial dari saya. Semoga ini bisa membantu teman-teman dan bisa bermanfaat untuk kalian. Kemudian, mohon support-nya untuk like, komen, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.